Intro Halo selamat pagi Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu dalam keadaan bebek saja bukan? Nah sebelum kita memasuki materi kita hari ini Sebelumnya ibu akan memberi salam Salam sehat, salam empuknya Nah baikkan nama aku pada pertemuan Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita Yaitu pengamatan fenomena geografi Untuk lebih lanjut Marilah kita sama-sama menyimak video berikut ini Ya anak-anak Sekarang kita akan mencukai materi yaitu Pengamatan fenomena geografi Nah ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Dengan jujur, energi, rajin dan giat Siswa dapat memahami dari pengamatan fenomena geografi Serta juga dapat mengasifikasikan melalui langkah-langkah penelitian geografi Kita akan melanjutkan yaitu tentang fenomena geografi Apa itu fenomena geografi? Nah fenomena geografi yaitu sebuah fakta kejadian ataupun keadaan di alam yang sedang diamati atau sedang diobservasi oleh seseorang Sedangkan untuk pengamatan fenomena geografi yaitu pusat perhatian geografi untuk merepresentasikan kompleksitas dunia nyata secara akurat Nah artinya disini yaitu dengan pengamatan fenomena geografi inilah yang menemukan penjelasan atau informasi berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi Nah fenomena apa saja yang diamati bu yaitu fenomena seperti geosfer Nah itu melalui dari manusia, alam, hydrosfer, serta juga bisa dari flora dan fauna Nah selanjutnya yaitu dengan pengamatan ini juga merupakan proses awal menghasilkan pengetahuan unia ataupun menghasilkan suatu penelitian Maka dari itu aku sebelum memulai pengamatan yang pertama harus kita lakukan yaitu Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menentukan masalah Nah menentukan masalah inilah yang sangat penting atau yang sangat berperan dalam sebuah penelitian Dengan menentukan masalah kita dapat menentukan atau mengangkat judul yang kita teliti Dengan menentukan masalah ini pertanyaan penelitian ini dikonstruksikan dan dirumuskan berdasarkan fenomena geografi Yang telah memberikan inspirasi dan gagasan kepada peneliti sehingga diangkatlah suatu masalah Nah untuk menentukan masalah ada sumber-sumber kajian geografi Yang pertama itu melalui hasil penelitian orang lain Dan yang kedua itu melalui lapangan atau observasi secara langsung Dan yang ketiga itu melalui kepusakaan Ataupun bisa disebut dengan melalui buku-buku Ataupun melalui jurnal-jurnal dari internet Nah contohnya itu Contoh permasalahannya itu banjir di kota Jakarta Nah apa permasalahannya buku? Nah permasalahannya itu terjadinya perusahaan banjir karena adanya pembuangan sampah secara sembarangan ke sungai-sungai Selanjutnya langkah kedua yaitu dengan menyusun rumusan masalah Nah rumusan masalah ini berbeda dengan masalah Nah kalau masalah itu masalah yang terjadi di lingkungan yang ingin kita teliti Nah sedangkan untuk rumusan masalah Rumusan masalah itu adalah sebuah pertanyaan yang ingin kita jawab di dalam penelitian Nah artinya itu sebuah pertanyaan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data Contohnya seperti ini Yaitu bagaimana dampak ketika membuang sampah sembarangan ke sungai? Nah dengan pertanyaan ini Maka akan dijawab melalui pengumpulan data Atau bisa juga melalui bag kedua Nah disitulah dijawab pertanyaan tersebut Nah seperti ini Adanya seseorang membuang sampah ataupun membuang limbah-limbah ke sungai di daerah lingkungan perumahan mereka Nah langkah yang ketiga yaitu naku Yaitu menentukan judul penelitian Nah tadi kan sudah ditentukan masalah Nah dengan ditentukan masalah Jadi bisa kita angkat Bisa kita angkat judul penelitian tersebut Dengan menentukan masalahnya Nah judul penelitian itu adalah Bentuk permasalahan yang masih bersifat umum sehingga perlu dipergisikan Sehingga untuk menentukan judul penelitian itu Harus ada gambaran tentang objek, subjeknya, lokasi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu penelitian Nah contohnya seperti judul ini Yaitu potensi banjir akibat sampah di aliran sungai di ibu kota Jakarta Nah kenapa terjadinya banjir? Nah karena kan ada Karena ada sebab akibatnya itu melalui sampah Nah sampah itu dibuang ke sungai secara sembarangan Makanya terjadi banjir ketika curah hujan Curah hujan yang begitu lama Nah selanjutnya yaitu kita dapat melihat gambar di bawah ini Yaitu terjadinya pembuangan sampah di aliran sungai Makanya bisa terjadi banjir ketika adanya hujan yang begitu lama Nah langkah keempat yaitu adanya tujuan penelitian atau menentukan tujuan penelitian Nah tujuan penelitian ini harus konsisten dengan permasalahan penelitian Nah tujuan penelitian ini harus sesuai dengan yang kita teliti Misalnya yang kita teliti itu sampah Jadi harus tujuan penelitiannya itu pun tentang sampah Jangan nanti kami teliti flora tujuan penelitian itu sampah Pasti berbeda Nah tujuan penelitian ini ada dua Yang pertama itu tujuan khusus Tujuan khusus itu apa bu? Tujuan khusus yaitu mengacu pada permasalahan penelitian Nah sedangkan untuk tujuan umum Tujuan umum itu adalah Menggambarkan secara singkat hal yang ingin dicapai dalam suatu penelitian Baik langkah yang kelima itu naku yaitu Menentukan variabel penelitian Nah menentukan variabel penelitian dalam suatu penelitian Yaitu adalah faktor atau unsur-unsur yang sudah dicetapkan oleh peneliti Untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi Kemudian ditariklah sebuah kesimpulan Artinya disini kandangku yaitu variabel penelitian ini digunakan dalam suatu penelitian Untuk mencari tahu pengaruh ataupun akibatnya terhadap subjek penelitian Subjek penelitian itu adalah Sesuatu yang akan dipeliti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Mengenai penelitian yang ingin kita teliti Nah penelitian Nah menentukan variabel itu Yaitu ada terbagi menjadi 3 Yang pertama variabel bebas Nah variabel bebas ini yaitu variabel yang mempengaruhi Atau unsur yang menjadi penyebab perubahan Nah variabel bebas inilah yang menyebabkan adanya perubahan Di lingkungan atau di lokasi tertentu Misalnya itu curah hujan dalam waktu yang lama Ataupun pembuangan sampah secara sembarangan Itulah bisa dikatakan variabel bebas Nah sedangkan yang kedua variabel terikat Apa itu? Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi Atau menjadi akibat Karena adanya variabel bebas Nah seperti tadi Variabel bebas Adanya curah hujan dalam waktu yang lama Ataupun kebanyakan sampah yang berada di sungai Jadi bisa terjadi akibat Karena adanya sampah Ataupun curah hujan yang tinggi Itulah yang dikatakan variabel terikat Sedangkan yang ketiga yaitu variabel moderator Nah variabel moderator ini Yaitu memperkuat atau memperlemah Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat Selanjutnya Langkah keenam naku yaitu dalam Menentukan landasan teori Nah dalam menentukan landasan teori Itu merupakan penggambaran dan penjelasan Terhadap unsur-unsur yang dipeliti Melalui pendefinisian dan urayan yang lengkap Nah dalam menentukan masalah ini Landasan teori ini bisa saja lebih dari satu Tergantung permasalahan yang kamu teliti Jadi bisa satu bisa dua ataupun bisa tiga Nah landasan teori ini ada cara penyusunannya Nah yang pertama itu sebaiknya ketika kamu menditi Harus memakai panduan yang berhubungan dengan permasalahan yang kamu teliti Misalnya kamu menditi banjir Jadi kamu panduannya itu harus juga banjir Nah yang kedua penulisan antara subab yang lainnya Harus tetap saling berhubungan dengan jelas Nah bab pertama nanti kamu misalnya banjir Nah bab kedua juga harus banjir Jangan nanti bab pertama banjir Bab kedua nanti kamu bikin flora Nanti beda dia penulisan Atau beda juga dia dalam penelitiannya Nah sedangkan yang ketiga yaitu Nah agar mendapatkan hasil penelitian yang baik Maka harus mencari studi keputakaan Untuk memenuhi prinsip kemuktakiran Sehingga mendapatkan penelitian yang bagus Dan yang terakhir yaitu Harus lebih banyak membaca sumber-sumber bacaan Agar membuat kualitas penelitian menjadi semakin baik Nah sumber bacaan itu seperti apa bu? Baik itu seperti journal Dari internet-internet Ataupun buku-buku yang relevan Seperti itu Sehingga menambah pengetahuan kita Untuk melaksanakan suatu penelitian Seperti itu ya Nah baik selanjutnya itu Yaitu langkah ketujuh Yaitu dalam penyusunan kerangka penelitian Artinya itu adalah Suatu konsep yang ada dalam suatu penelitian Dengan menghubungkan antara visualisasi satu variable Dengan variable lainnya Artinya disini kan aku Yaitu ketika kita membuat kerangka penelitian Itu harus kita membuat berasal konsep yang secara tersusun Ataupun secara sistematis Agar bertujuan penelitian yang kita lakukan menjadi lebih baik Ataupun tersusun dengan rapi Nah selanjutnya itu Dengan kerangka penelitian Maka dapat disusun Yaitu melalui perumusan masalah Nah dengan perumusan masalah Kemudian menjelaskanlah variable-variable secara teoritis Sesuai landasan teori yang digunakan Agar merujuk ke relevan Nah selanjutnya itu Dengan menganalisis hubungan antara variable bebas dan terikat Yang menghasilkan kerangka pemikiran Setelah menganalisis Maka dibandingkanlah hubungan antara variable bebas dan variable terikat Sehingga dari situlah menghasilkan kerangka pemikiran Nah dari berdasarkan kerangka pemikiran Barulah kita rumuskan hipotesis Seperti itu Dan selanjutnya yaitu langkah ke delapan Yaitu dalam Menentukan perumusan hipotesis Nah Apa itu hipotesis bu? Nah hipotesis adalah Pernyataan atau penjawaban Sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan Nah kenapa dia bersifat sementara? Karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan teori yang relevan Belum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Hipotesis ini bersifat sementara Karena diperoleh melalui pengambilan data Seperti itu Nah Kesimpulannya untuk materi kita hari ini naku yaitu Dengan melakukan penelitian sebaiknya itu Kita melakukan penelitian dengan benar dan baik Serta juga mengikuti langkah-langkah penelitian yang sudah ditentukan Sehingga dapat Sehingga dapat dilakukan dengan benar dan penelitian tersebut juga Tersusun secara rapi dan tidak adanya terjadi kesalahan Baik anak-anakku Sekian materi kita hari ini Nah Kira-kira Nilai karakter apa yang boleh kalian terapkan Ketika mempelajari materi kita hari ini Nah Untuk menjawab pertanyaan tersebut Ibu akan memberikan tugas dan diperiksaan sempat pada waktunya Krik-krik Krik-krik Belum buku perhentikan ini Tetap menjaga kesehatan dan selalu memakai masker ketika berpergian keluar Baik Terima salam dari ibu Salam SFD Semangat Fraternitas Dina Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.